Cara alami mengatasi rambut kering dan mengembang Cara merawat rambut kering dan mengembang maupun bercabang mungkin terlihat susah dan terlihat sulit mengembalikannya Jalan pintasnya adalah dengan selalu rajin memotong rambut karena rambut kering biasanya ujung rambut akan bercabang Cara merawat rambut bercabang dan kering selanjutnya adalah dengan pemberian Louis 2 Rising Sampo serta kondisioner untuk menjaga kelembaban sekaligus melembutkan rambut Lalu apakah bisa kita menggunakan cara merawat rambut kering dan mengembang secara alami? Menggunakan bahan-bahan alami bisa kita pakai sebagai alternatif untuk mengembalikan rambut kering dan bercabang Karena kandungan alami dari bahan-bahan tersebut sangat baik menyehatkan rambut kita Cara mengatasi rambut kering secara alami ini mungkin sedikit ribet, namun jika telatan maka hasilnya akan memuaskan Cara merawat rambut kering mengembang dan bercabang bisa dilakukan sekaligus menggunakan bahan-bahan alami Bahan-bahan alami ini akan sekaligus mengembalikan kondisi rambut kering dan mengembang menjadi lurus kembali serta mencegah munculnya ujung rambut yang bercabang Ips merawat rambut kering bercabang dan mengembang memilih sampo yang tepat gunakan sampo yang cocok bagi rambut Anda Pakailah sampo yang tidak membuat rambut Anda kering Sebelum keramas, sisirlah rambut agar nantinya tidak kusut Berikan pijatan saat keramas menggunakan sampo secara pelan-pelan Memakai kondisioner cara mengatasi rambut kering dan mengembang berikutnya adalah dengan mengaplikasikan kondisioner rambut Kondisioner dapat melindungi rambut dari kerusakan serta melembutkan rambut Pakailah kondisioner di seluruh bagian rambut dari pangkal sampai ujung rambut Lakukan setiap Anda berkeramas Jangan menggosok dengan handuk saat rambut basah Maka rambut akan mudah rontok dan patah jika tertarik secara keras menggunakan handuk Untuk itu hindari penggunaan handuk dengan cara menariknya dengan keras Cukup tepuk-tepuk dengan handuk yang lembut Atau jika mau membeli handuk superabsorbesen itu lebih baik Anda dapat membelinya di salon rambut atau kecantikan Cara merawat rambut kering rusak dan mengembang berikutnya adalah menggunakan sisir dengan gerigi lebar Anda dapat menyisir rambut saat basah bersama gel yang masih menempel di rambut Jika ingin menggunakan pengering rambut maka gunakan pengering rambut pada suhu yang rendah Hindari air klorin cara merawat rambut bercabang dan kering Selanjutnya adalah hindari air dengan kandungan klorin di dalamnya Biasanya kolam renang menggunakan air klorin sehingga sebaiknya Anda hindari Ada juga air keran yang mengandung klorin Kandungan klorin pada air dapat membuat rambut Anda kering dan rusak Tidak hanya pada rambut saja, kulit badan juga akan menjadi kering jika terkena air dengan kandungan klorin Senyawa turunan dari klorin yakni trichlorometana juga sangat berbahaya bagi tubuh karena ini merupakan toksin mematikan Memakai mluisturizing cara merawat rambut kering dan mengembang serta bercabang selanjutnya adalah dengan memakai mluisturizing tambut yang berfungsi untuk melembabkan rambut dan mencegah rambut Anda dari kekeringan Cara merawat rambut kering dan mengembang serta bercabang secara alami 1. Menggunakan buah alpukat seperti telah disinggung di atas Rambut kering akan membuat rambut menjadi kusut, mengembang dan bagian ujungnya akan bercabang Oleh karena itu, pertama kali kita harus mengatasi rambut kering kita Cara merawat rambut kering mengembang serta bercabang menggunakan buah alpukat adalah salah satu cara jitu mengatasinya Alpukat dapat melembabkan rambut Anda serta melembutkan rambut sehingga kita akan terhindar dari rambut kering dan bercabang Cara merawat rambut kering kusam dan mengembang dengan alpukat Siapkan buah alpukat matang ambil daging buahnya dan haluskan sekarang tinggal loleskan ke bagian rambut sampai rata Tunggu sampai 20 menit kemudian bersihkan dengan air dingin sampai bersih Lakukan cara ini sebelum Anda keramas dengan sampo 2 Menggunakan madu dan jeruk nipis Cara agar rambut tidak mengembang, kering dan bercabang adalah menggunakan madu dan jeruk nipis Bahan ini terbilang efektif dalam mengatasi rambut kering, mengembang dan bercabang Cara merawat rambut kering bercabang serta mengembang dengan madu dan jeruk nipis Ambil 2 sendok makan madu dan perasan jeruk nipis Campur bahan tersebut dan aduk sampai rata Oleskan pada rambut sampai rata Diamkan dalam waktu 40 menit bilas menggunakan air sampai bersih 3. Menggunakan minyak kelapa Cara mengatasi rambut kering dan mengembang serta bercabang berikutnya adalah menggunakan minyak kelapa Tidak hanya dapat menghitamkan rambut saja, minyak kelapa juga dapat melembabkan dan melembutkan rambut Caranya sangat mudah yakni Anda tinggal mengoleskan minyak kelapa ke seluruh bagian rambut Setelah itu tunggu selama 20 menit, kemudian bersihkan dengan air 4. Menggunakan mayonis Cara mengatasi rambut kering berikutnya adalah dengan menggunakan mayonis Kandungan lemak dari bahan yang satu ini dapat melembutkan rambut dan mengatasi rambut kering dan bercabang Cara merawat rambut bercabang, kering dan mengembang dengan mayonis, keramaslah terlebih dahulu Kemudian keringkan rambut Anda Oleskan mayonis secara merata ke rambut Anda Tutup rambut dengan sour cup dan tunggu sampai 15 menit setelah itu Bersihkan dengan air dan sampo agar rambut benar-benar bersih kembali Pakailah sampo yang lembut atau sampo bayi untuk membersihkan rambut Anda Agar terhindar dari rambut kering, mengembang dan bercabang Maka kita harus mengetahui beberapa penyebab rambut kering tersebut Penyebab rambut kering Bercabang dan mengembang rambut Sering terpapar sinar matahari dan terkena udara berdebu atau berpolusi Sering menggunakan produk perawatan rambut Sehingga zat kimia biasanya masih menempel pada rambut Penggunaan sampo yang keras akan membuat rambut menjadi kasar Terlalu sering gonta ganti warna rambut Sering menggunakan pengering rambut dengan suhu yang terlalu panas Sering menggunakan hair style dan bahan kimia lainnya pada rambut Nah beberapa penyebab rambut kering, mengembang dan bercabang tersebut sebaiknya Anda hindari Melakukan perawatan rambut menggunakan bahan-bahan alami Tidak ada artinya jika kita masih menerapkan kebiasaan buruk Penyebab rambut kering dan rusak seperti di atas Demikian pembahasan mengenai cara merawat rambut kering dan mengembang Serta bercabang, semoga bermanfaat bagi Anda sekalian Jangan lupa share ke beberapa teman dan kerabat Siapa tahu bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!